PEMBICARA 1 Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Lebak, Rabu 28 Agustus 2024 berakhir ricu. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk ke gedung DPRD Lebak. Pengunjuk rasa berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Ikatan Mahasiswa Lebak Imala, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi HMI MPO, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, dan keluarga mahasiswa Lebak, Kumala. Kericuhan terjadi ketika masa aksi terlibat saling dorong dengan aparat polisian yang berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Lebak. Para mahasiswa membakar ban bekas dan karangan bunga ucapan yang berjajar di halaman. Mahasiswa sempat memaksa masuk ke gedung DPRD, tapi petugas tetap memblokade gerbang. Mahasiswa memaksa masuk karena ingin berdialog dengan para anggota DPRD yang baru saja dilantik. Mahasiswa menuntut agar DPRD Kabupaten Lebak berkomitmen selalu berpihak kepada rakyat dan menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan. Mahasiswa pengunjuk rasa juga menuntut anggota DPRD menuntaskan reforma agraria sejati, mensejahterakan petani, menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem, dan juga pengangguran. Tujuan demo kami tadi tidak lain-lain tidak bukan, jelas kami ingin mengingatkan serta menginfisikan bagaimana euforia hari ini Dewan Perwakilan sudah dilantik periode 2024 sampai 29, agar berkomitmen berpihak kepada rakyat. Pimpinan sementara Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Junaidi Ibnu Jarta, mengaku akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Kami jadikan bahwa isu-isu yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lebak itu, itu menjadi energi. Ketua DPRD yang hari ini telah dilatih untuk terus menjaga dalam rangka memajukan DPRD Lebak. Dan poin-poinnya telah mereka sampaikan dan kita akan berespon, nanti kita akan ke depan itu di depan. Mahasiswa juga diharapkan menjadi mitra dan motor penggerak kemajuan DPRD Lebak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan.